Intro Wali Kota Jambi, Haji Syarif Asya menghadiri kegiatan memperingati HUT Republik Indonesia ke-73 yang digelar oleh Pemudapan Camarga atau PPM di Teguhjuang Kota Jambi. Hadir pada acara tersebut para pengurus PPM, para anggota legium veteran, para janda veteran Jambi serta tamu undangan lainnya. Wali Kota Jambi yang sekaligus Ketua DPD PPM mengatakan sangat menghormati para ayah anda dan ibunda veteran yang telah berjuang membela tanah air. Fasya juga menyampaikan sebagai penerus perjuangan, saat ini memiliki tanggung jawab lebih berat. Fasya juga menyampaikan sebagai penerus perjuangan, saat ini memiliki tanggung jawab yang lebih berat, karena upaya penghancuran persatuan dan kesatuan bangsa ini bisa datang dari mana saja. Untuk itu, Fasya menghimbau untuk tetap waspada, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan memerangi upaya perusahaan mental dan ideologi bangsa. Usai menyampaikan kata sambutan, Wali Kota Jambi menyerahkan tali asih kepada para anggota veteran dan janda veteran. Kami berada di Bumbu Juang, yaitu melaksanakan peringatan put proklamasi yang ke-73, Pemuda Pancamadga dengan ayah anda dan ibunda kami, Regul Petran, Republik Indonesia, Kota Jambi. Tadi juga kami memberikan tali asih kepada ayah anda dan ibunda kami, sama seperti yang kami lakukan juga di kantor Wali Kota pagi tadi. Dan mudah-mudahan hal ini adalah pengikan. Jangan dilihat nilainya, tapi inilah atensi kami selaku anak kandung dari pejuang-pejuang, dan inilah bentuk atensi perhatian kami kepada orang tua kami. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata.